Intro Ketika hidup sudah asalku Terhadapku lenyap Tuhan Yesus datang berhadiriku Ditolongnya segera Segera ditolongnya Besar kuasa Biar ku lemah Yesus datang Ditolongnya segera Ketika aku hampir tenggelam Dan maut menyertai Waktunya risau Juali kuasa Ketika hidup sudah asalku Ditolonglah segera Segera ditolongnya Besar kuasa Biar ku lemah Yesus datang berhadiriku Ditolongnya segera Dikalau Baru-baru yang melertai Ku langkul kasihnya Di hadapan Biar ku mancakan Ditolonglah segera Segera ditolonglah Besar kuasa Biar ku lemah Yesus datang Biar ku lemah Yesus datang Ditolongnya segera Bapak, Ibu, Opa, Oma Dan para pemuda, remaja Serta anak-anak Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Shalom Alehim Apa kabar? Semoga saudara-saudara Semua dalam keadaan baik Tetap bersemangat bersama Tuhan Senang sekali saya menjumpai Anda kembali Melalui renungan harian GKI Kuitang Firman Tuhan yang mendasari renungan kita Diambil dari Injil Matius pasal 14 Ayat 28 sampai dengan 31 Yang demikian Lalu Petrus berseru dan menjawab dia Tuhan apabila engkau itu Suruhlah aku datang kepadamu Berjalan di atas air Kata Yesus Datanglah Maka Petrus turun dari perahu Dan berjalan di atas air Mendapatkan Yesus Tetapi ketika dirasanya tiupan angin Takutlah ia Dan mulai tenggelam Lalu berteriak Tuhan tolonglah aku Segera Yesus Segera Yesus mengelurkan tangannya Memegang dia dan berkata Hai orang yang kurang percaya Mengapa engkau bimbang Demikianlah firman Tuhan Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan Dan yang memeliharanya Perikop ini menceritakan peristiwa di tengah malam yang gelap Ketika murid-murid ketakutan Karena perahu mereka diombang ambingkan angin sakal di tengah danau Dalam situasi panik itu Sebenarnya Tuhan Yesus Segera datang untuk menolong mereka Mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka Namun mereka berteriak Itu hantu Tuhan Yesus segera meredakan angin topan itu Dan berkata Tenanglah Aku ini Jangan takut Tepat pada waktunya Kehadiran Tuhan Yesus Segera menenangkan angin topan dan gelombang laut Serta segera menenangkan hati murid-murid Yang penuh ketakutan Petrus memberanikan diri Datang kepada Yesus Dengan mengatakan Tuhan Apabila engkau itu Suruhlah aku datang kepadamu Berjalan di atas air Tuhan Yesus mengatakan Datanglah Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air Mendapatkan Yesus Dengan mata memandang Fokus Tertuju kepada Yesus Tetapi baru beberapa langkah Petrus mulai tenggelam Mengapa saudara? Karena ketika Petrus memusatkan pandangannya kepada Kristus Pada perkataan Pada perkataannya dan kuasanya Ia mampu berjalan di atas air Namun ketika ada bahaya Tiupan angin yang mengancamnya Ia mulai bimbang Ia ketakutan Dan mulai tenggelam Petrus berseru Petrus berseru Tuhan tolonglah aku Yesus segera mengulurkan tangannya Memegang Petrus dan berkata Hai orang yang kurang percaya Mengapa engkau bimbang? Teguran kepada Petrus Karena kurang percaya dan bimbang Dalam peristiwa ini Tuhan Yesus menunjukkan Bahwa dirinya adalah juru selamat Bahkan Tuhan Yesus Menunjukkan dirinya sebagai penguasa Atas kekuatan alam Perikop ini mencapai klimaksnya Dengan pengakuan Bahwa Yesus benar-benar anak Allah Puji Tuhan Di awal renungan ini Kita telah mendengar pujian Yang dilantunkan oleh Kuitang Milvois Yang berjudul Segera ditolongnya Nyanyan ini judul aslinya He came and save my soul Yang digubah oleh P.P. Bilhorn Dan diterjemahkan oleh P.H. Pau Nyanyan ini merupakan Suatu kesaksian Bahwa Tuhan Yesus adalah Anak Allah yang berkuasa Ia adalah juru selamat Dalam kehidupan kita Di tengah situasi masyarakat kita Yang diliputi berbagai bencana Dan penderitaan ini Ada banyak orang mengalami Pergumulan yang berat Goncangan demi goncangan Seolah-olah seperti berada Di tengah badai laut Yang membuatnya hampir tenggelam Apakah saudara termasuk orang seperti itu Persoalan-persoalan hidup yang berat Membuat saudara menjadi bimbang Dan tenggelam dalam ketakutan Atau apakah saudara tetap memandang dengan iman Berfokus tertuju kepada Tuhan Yesus saja Yakinlah Selama mata kita memandang dengan iman Fokus tertuju kepada Tuhan Yesus Kita dapat mengalahkan ketakutan dan kepimbangan kita Yakinlah Ada Tuhan Yesus Sebagai juru selamat Yang mengasihi kita Tuhan Yesus berkenan mengulurkan tangannya kepada kita Yang berseru kepada Tuhan Sebagaimana dilakukannya kepada Petrus Ketika ia mulai tenggelam Seperti referen pujian kita hari ini Semoga menjadi pengalaman saudara Segera ditolongnya Besar kuasanya Bila ku lemah Yesus datanglah Ditolongnya Segera Saudara-saudara Seperti pengalaman Petrus yang hampir tenggelam Segera ditolongnya Demikian juga saya percaya Ada banyak diantara saudara Yang pernah mengalami pertolongan Tuhan Mungkin ada saudara yang pernah mengalami Ketika saudara sudah putus asa Tak berdaya Segera ditolongnya Ketika hidup saudara mulai tenggelam oleh kuasa gelap Segera ditolongnya Ketika marah bahaya datang menerkam saudara Segera ditolongnya Bahkan ketika Saudara berhadapan dengan maut dan kubur yang mencekam Tuhan Yesus menolong saudara Dengan melepaskan saudara dari ketakutan dan kebimbangan Sehingga saat ini Saya percaya Saya percaya sharing saudara akan menguatkan banyak orang di masa pandemi ini Sehingga banyak orang yang berseru kepada Tuhan dan ditolongnya segera Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Segala puji Kiranya Tuhan memberi penghiburan Dan bagi saudara yang berduka cita dan mengalami bencana Ya Bapak mampukanlah kami tetap bersaksi melalui kata dan perbuatan kami Supaya banyak orang mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat Kami berdoa Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Tuhan memberkati saudara dan keluarga Segera diolongnya Besar tuasnya Ia kula hanyi suja tanpa Ditolongnya segera Terima kasih